Aku di gereja aku sekarang, jadi dia udah aktif di gereja Terus akhirnya tiba-tiba aku di WKA sama pacarku Ryan bilang, dateng ya tanggal 8 April aku mau di Bambi Jadi aku... Sebelahnya lagi apa sih? Sekarang aku lagi take a break aja dari shooting Karena emang lagi belum shootingnya setelah berapa tahun non-stop aku Back to back, sinetron, sinetron, sinetron Terus, jadi sekarang aku lagi sibuk konten sama temen-temen aku Serah, official, jadi liat ya Youtube-nya Pokoknya lagi sibuk konten aja, karena seru sih Kita temenan udah lama, jadi kita temenan sekaligus kita abadikan Jadinya kita ngonten Konten yang kayak gimana? Mungkin lebih ke kuliner atau daily pop gitu? Tema apa mungkin? Oh iya, oke kalau konten aku sih lebih ke pertemanan ya Jadi kita bener-bener masak bareng Karena kita bertiga gak punya basic masak Dan biasanya ibu-ibu dan orang-orang yang bisa masak Pasti akan gergetan dan kita masak Karena kita masaknya yang murah dulu banget Terus kita juga bahas beberapa hal yang penting Kayak piloto, soal mental health, soal kerjaan, soal selingkuh Terus kita juga disitu ada vlog biasa Jadi kita melakukan hal-hal yang biasanya Remaja, 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 cewek Aku kan berteman bertiga cewek-cewek ini Gimana? Kalau masak nih, mungkin Kak Rani sendiri Memang bener-bener belum bisa masak Atau masih belajar? Gak bisa masak? Aku bisa masak Mie instan Tapi setidaknya aku gak bisa, makanya Kenapa Aung sama Serah memutuskan untuk masak-masak Karena biar kita bisa belajar juga sih Karena kayaknya perempuan tuh Seharusnya bisa masak ya lebih oke ya Jadi kita belajar masak muda Yang pertama kali dicoba, masakan apa sih? Kita masak pertama kali mungkin pasta sih Kayak nyambutnya Yang paling mudah Ayo 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 Aku update juga ya Kan baru kemarin Ya jadi pacar aku Di Baptis Karena sebelumnya dia dari Pagaman Buddha Terus aku kenal pacarku itu Dia udah Kristen sebenarnya Cuman memang Aku yang membawa dia ke Gerejaku sekarang Jadi dia udah aktif di gereja Terus akhirnya tiba-tiba Aku di WA sama pacarku Ryan bilang Datang ya tanggal 8 April Aku mau di Baptis Jadi aku juga lumayan shock Aku sampe Hah Baptis dimana? Karena itu emak keputusan dia sendiri Jadinya Kemarin tanggal 8 April aku datang ke Baptisannya Jadi dia Berarti semakin Menunjukkan keseriusan dia ya kak? Keseriusan apa? Engga sih Sebenernya memang di Baptis itu karena Dia udah percaya dulu Engga sih Sebelum ketemu sama aku Cuman mungkin Ya kuji Tuhan Selama ini kan doa aku Mau punya pacar seiman Karena sebelumnya gak seiman Jadi ya kuji Tuhan seiman Kasih Riwat aku mungkin Gajar nih Riwat Dia ngapain hadiah Karena udah keinginannya tercapai nih Abis kita Abis dia Baptis Kita makan-makan sih Dia makan-makan bareng keluarga aku Kita celebrate aja Kita merayakan Hari lahir baru Mungkin gitu sih Selebihnya gak memberikan apa-apa Karena dia juga gak diingin apa-apa Karena ini keputusannya sendiri Kasih untuk nikah Kalo buat nikah muda gitu Karena disekini kan Harusnya apa Kalo untuk nikah Kalo untuk nikah Kalo untuk nikah Takut nih Kalo untuk nikah Ya mungkin gak akan terlalu lama Tapi gak akan terlalu cepet juga Ya mungkin Dalam 3 tahun lah ya Doain aja ya Tapi Gak tau juga Pasti kalo udah mau nikah Pasti akan Aku kasih tau juga Cuman gak yang terlalu lama banget juga Gak apa-apa Tapi untuk saling mendukung Kakak dan Kak Rai Saling mendukung Iya Dalam bentuk saling Saling support Kalian itu bentuknya seperti ini Kebetulan Aku sama Rai Kan dalam satu profesi Kita sama-sama main Di setuan Dan beberapa seri satu Nah mungkin Bentuk supportnya adalah Aku gak pernah membatasi Dia untuk main sama cewek manapun Dan begitupun sebaliknya Aku gak pernah membatasi dia Yang terlimik Atau deket dengan cewek manapun Begitu juga sebaliknya Dan menurut aku Itu salah satu bentuk support Karena banyak banget Orang pacaran Yang cepet banget Cemburu Dan marah Kalau kita dipasangin dengan Lawan yang lain gitu Jadi emang Bentuk support kita tuh Nomor satu adalah kepercayaan sih Kita bener-bener percaya satu sama lain Dan kita Lumayan punya Kepercaya dirian gitu loh Jadi kita gak gampang insecure Aku baru Kalau aku sendiri gak ada Tapi kalau orang yang sendiri Di bawah 30 tahun Jadi kita lihat aja Sudah ada persiapan Enggak, tapi cuma apa-apa Belum Tapi keluarga aku dua belah Keluarga udah saling, deket Aku udah deket dan kenal keluarga Ryan Dan juga udah deket banget Dan kenal banget sama keluarga aku Jadi, tidak selesai Mereka mendukung aku segera nikah gak semuanya keluarga? Lucunya emang keluarga aku sama keluarga Ryan Sama-sama nanya kapan nikah sih Kayak ayo udah nikah aja Cuman kita merasa mudah banget aja Ini belum ada target untuk deket ini Untuk deket ini Belum sih kayaknya Sebenernya ini gak sih konsep Pernikahan di Daman kamu seperti apa? Konsep? Pernikahan aku sih sebenernya dari kecil Berubah-berubah sampe hari ini Cuman sejauh ini sih yang pasti Aku mau pemberkatan yang bener-bener Sakral dan keluarga aja Tapi untuk bikin resensinya Aku bakal lumayan rame Karena kebetulan temen aku juga banyak banget Cuman untuk spesifikasinya belum ada sih Karena emang untuk sekarang Mikirin nikah aja agak-agak dengan ya Kayaknya siap aja Karena sakral juga ya kak Dan seluruh hidup juga sih ya Jadi apa fokus kemana dulu kak? Karir atau menyiapkan tabungan Sekarang fokusnya karir Sekaligus tabungan Karena kebetulan kan kita Menjalankan karir ini kan juga Mencari rezeki kita itu Jadi kita sekalian karir Sekalian atas Terima kasih Makasih Karir Sekaligus karir Ini mau